Oke sekarang saya sudah bersama dengan salah satu ormas yang bergabung di Aumi Malaysia yaitu PPPRKM bersama Pak Zamawi yang juga bersama Bapak Syawal PPPRKM mendampingi saudara-saudara kita yang ingin membayar com dan tadi saya melihat ada paspor palsu kok bisa sih Selamat siang Pak Zamawi bisa diceritakan gak hari ini apa yang dilakukan di gym ini Ya pertama sekali kita melakukan com untuk pemulangan orang yang mau pulang kampung lah gitu Tapi kebetulan nih kita bawa anggota yang sakit pertama sekali dia gak bisa bicara dan badannya Oh gak bisa bicara? Sakit apa Pak? Dia mengikut keterangan dari tetangga dia tiba-tiba gitu Oh mendadak? Mendadak Gak bisa jalan? Gak bisa jalan juga gak bisa ngomong juga Mau kemana nih pulangnya? Mau ke Medan ke Kerinci Oh ke Kerinci Terus pendampingan seperti apa yang dilakukan oleh PPPRKM ini? Jadi kalau kita waktu itu ada laporan dari tetangga sebelah tempat dia tinggal katanya ini ada orang sakit Lantas kita datang ke rumah melihatin ada paspor kan gitu Kita ambil paspor lantaran kita ada ormas Kita urus sampai ke AUMI Oke sudah tuh nyatanya sampai dicom tidak diterima oleh Megresen ternyata paspornya palsu Paspornya palsu? Kok bisa sih Pak ada kejadian paspor palsu itu gimana? Ya gitu lah itu Mbak Ika Kita memang gak tau juga Mbak Ika ya Katanya palsu gitu Jadi sekarang itu kawan-kawan lagi ngurus gimana gitu Kan besok ini sudah pulang kan Kalau hari ini paspornya dinyatakan tidak asli atau palsu Kan bisa gagal nih Pak Warganya pulang Nah gini Pak Eh Pak gini Bu Kita mau Minta tolong sama KBRI Kalau boleh si yang sakit ini hari Senin Kita mau datang langsung ke situ Memproses SPLP Supaya tanggal 3 dia boleh pulang gitu Oh jadi bukan ikut yang ke pulangan besok gitu ya Bapak gak bisa bedain ya paspor asli dengan paspor palsu? Gitu lah kita kelemahannya kita Belum tau mana yang asli Begitu sampai di gym Putrajaya ini baru tau kalau itu adalah paspor palsu? Betul Sampai di gymnya lah kita tau masalah dia palsu Gitu Siapa yang ngasih tau kalau itu paspornya palsu? Gini Gini lah kita ulang ya Masalah Gak tau yang taunya kita paspor palsu Waktu kita Ngambil paspor dia Kita fotokopi Jadi yang kita Usul sama Aumi ini yang fotokopi Bukan yang pegang fisiknya yang aslinya Bukunya itu ya? Bukan Jadi fotokopi ini Baru kita masukkan list Kalau dari fotokopi saya lihat memang gak ada bedanya ya dengan yang asli ya Semuanya ada nomornya juga Bener-bener seperti yang asli Gitu Bu Bukan ada alasan kita gak tau ya Tau-tau sampai disini kita lihat gitu-gitu asli Eh palsu Nah itu masalahnya Bu Bapaknya gak cerita itu paspor palsu dapet dari mana? Gak tau Pastikan itu didapat di tangan kan? Dapat dari ini kantong celana Yang ngasih ke kantong celananya siapa? Gak tau Loh Tapi Tapi bukan maksud saya dia dapet paspor palsu itu dari siapa gitu Dia gak bisa ngomong Kita gak nanya Gak bisa nanya Dia bisa nulis? Gak tau juga tangan lemah Lemah Mati sebelah Mati sebelah Semua Gak bisa nanya Tanya gak bisa Tapi denger bisa Nah denger bisa Kalau ditunjukkan nama Nah gitu aja Oh Ditunjukkan nama iya Oh Jadi cuman nganggung-nganggung aja Nganggung aja Waduh Nah ini masalahnya nih Bu Jadi kita juga gak bisa mau mencari siapa yang membuatkan paspor palsu Itu kan kriminal ya Membuat dokumen negara tapi palsu gitu Ya gitu-gitu Bu Memang itulah yang kita ini gak bisa kita cari siapa yang membuat kantoran apa Si pemegang paspor ini gak bisa bicara Gak bisa berdiri Gak bisa nulis Jadi kita mau nanya kemana gitu Terus dia didampingi sama temannya ini Terus teman Temannya jauh lagi Ini di Ululangat Yang ini di Kabung Kerinci Jadi kita mau balik Kita tolong aja sama dia Temannya tau dari mana kalau dia mau ke gym Putrajaya Kalau dia gak bisa ngomong Saya yang ngasih tau Saya sebagai pengurus yang ngasih tau Tolong Mbak dia Tapi ada bukti rekam medisnya Kalau memang abang ini gak bisa jalan Gak bisa ngomong Gak bisa apa-apa gitu Enggak sekarangnya buktinya dia Kita suruh berdiri gak bisa Itu kan bukti secara kata-kata Kan itu harus dibuktikan secara medis ya Pak Harus ada rumah sakit Atau dokter mana yang menyatakan bahwa betul Pasien ini tidak bisa melakukan apa-apa gitu Ada itu tapi di klinik Ada suratnya Suratnya itu gak tau juga dari rumah orang tetangga yang bawa Kita gak sampai ke situ nanya-nya Katanya udah waksini udah Kan banyak kita dengar tuh ya Pak Banyak yang mengaku-ngaku sakit gitu Bapak yakin dari mana kalau abang ini memang betul sakit Kalau sekarang saya yakin Saya sudah berdirikan dia gak boleh Bicara gak boleh Sekarang ada buktinya Tanpa ada rekam medis Ada bukti kronologi kesehatan juga gak apa-apa kayak gitu Ya kalau kita lihat secara langsung kayak gini Memang dia gak bisa Gak bisa betul-betul gak bisa jalan Betul-betul gak bisa ngomong Ditambah dengan paspor palsu itu Ditambah lagi paspor palsu Kasian Aduh ini gimana ya jadinya begitu Ini pertama kali atau sudah pernah belum kejadian Belum pernah pertama kali Makanya minta tolong sama kawan-kawan gitu Gimana yang ngurusinya gitu Terus apa solusinya? Sudah dapat belum? Solusinya gini Tadi Ibu Wati sudah nelfon Pak Dito Kita mohon hari Senin Membawa ke KBRI Kalau boleh SPLP dia dikeluarkan Minta tolong sama Pak Dito Kemudian di KBRI Dan menyusulnya gitu Meminta tolong lagi ke emigresen Kalau boleh Tanggal berapa hari apa Dia boleh kom Gitu Jadi kalau udah ada keputusan Alhamdulillah Kita lanjutkan kerja Tapi sudah bisa untuk mendapatkan Jadwal pembuatan SPLP hari Senin ini? Bisa Bisa Alhamdulillah Alhamdulillah Atas kerja sama dengan kawan Buk Wati Alhamdulillah Kita bisa Menter ke BRI nanti Oke Kalau gitu Terima kasih Pak Zamawi Dan juga Pak Syawal Terima kasih atas kerja kerasnya Dan juga jasa-jasanya Dalam hal menolong Saudara-saudara kita ya Yang ingin pulang Yang sakit Dengan banyak kendala Ada juga paswarnya palsu Gitu kan Terima kasih ya Pak Yag Sukses untuk PPPRKM Amin Amin Amin